Setiap orang punya muka tersendiri dan kamu diberi kebebasan untuk memilih, menampilkan muka bahagia, sedih, atau muka yang penuh akan manipulasi. She's on duty adalah kisah seorang polisi yang menyamar menjadi siswa SMA, hanya saja karena terlalu menikmati perannya ia terbawa dengan nuansa anak muda, dan malah mengabaikan tugas utamanya sebagai mata-mata. Cerita bermula ketika para polisi sedang melakukan penyamaran dan ingin melakukan penggerbekan. Para penjahat ini membawa banyak wanita yang akan dikirim ke Jepang, tapi sebelum itu mereka transit di pelabuhan menggunakan kapal. Nah, para wanita tersebut akan diperdagangkan secara ilegal, bahkan katanya akan menjadi artis video dewasa. Di kumpulan wanita tersebut ada satu polisi wanita yang menyamar sebagai seorang pelajar SMA, ia bernama Jane. Yang dia tahu, perempuan di sana akan dijadikan sebagai pekerja seks dan dijanjikan gaji yang lumayan. Jane ini mencoba berbahur biar penyamarannya sempurna, tapi sepertinya penyamaran anak SMA tidak begitu cocok dengan mukanya. Singkatnya, polisi berhasil menyusup sistem pengendali yang ada di tempat tersebut dan mengetahui apa yang terjadi melalui kamera CCTV. Tak lama, sekelompok orang yang sepertinya ketua penjahat dan jajarannya masuk. Jadi sekarang, para polisi bersiap-siap untuk mengeksekusi rencananya. Hanya saja, saat keluar ruangan pengendali, para polisi itu sepertinya ketahuan. Sehingga ketika penjahat meminta para wanita untuk berkemas dan mengikuti mereka, Jane ini mengambil keputusan sendiri karena tidak ada kabar. Ia dengan berani mengeksekusi rencananya seorang diri. Dengan berbekal pistolnya, ia berhasil menarik perhatian semua orang. Hanya saja, ketika menjelaskan jika dirinya ada polisi, suasana jadi tambah kacau. Salah satu penjahat mencoba untuk melukai tahanannya yang membuat Jane kewalahan. Dengan kemampuannya yang sudah terlatih, kini Jane berkelahi. Satu, banding sekian orang yang entah berapa jumlanya. Para lelaki melawan satu perempuan seorang polisi. Bahkan, mereka mencoba rebutan pistol sampai akhirnya pistol tersebut jatuh di tangan salah satu kawanan bos tersebut. Awalnya, ia menodongkan senjatanya ke Jane, akan tetapi beralih ke bos penjahat. Rupanya, orang yang menodongkan senjata tersebut seorang detektif. Ia menyamar menjadi rekan bisnis pada kasus kali ini. Dan ia bernama Detektif Vio. Setelah itu, polisi yang lain akhirnya datang dan misi berhasil diselesaikan. Jane ini baru tahu jika Detektif Vio adalah anggota kepolisian juga dan mendapat tugas yang sama. Ia jelas marah kepada Kang, yang merupakan rekan polisi terdekatnya. Kang ini tidak memberitahu Jane sama sekali keseluruhan rencana. Sekarang artinya yang berhasil menyelesaikan kasus tersebut adalah Detektif Vio, bukan dirinya. Cuma, pas bertemu dengan Detektif Vio, Detektif Vio ini kesal terhadap Jane. Karena menurut Detektif Vio, Jane ini merusak rencana yang ada. Jika Jane tidak tergesa-gesa, mereka bisa mendapat bos utama komplotan mafia tersebut. Jane lalu pergi untuk menemui Kapten Chun, yang merupakan pamannya sendiri. Di waktu yang bersamaan, Kapten Chun ini sedang melakukan presentasi terkait dalam kejahatan yang sedang mereka selidiki. Mereka merencanakan untuk menangkap Mr. Bae, yang merupakan orang nomor satu geng kriminal terbesar di Korea. Mr. Bae ini melakukan banyak pembunuhan, namun tidak ada bukti yang kuat untuk menjeratnya dalam jeruji besi. Sehingga, mereka akan melakukan kerjasama dengan Mr. Cha. Mr. Cha ini adalah orang nomor dua di geng tersebut. Dia yang akan memberikan kesaksian dan membeberkan bukti yang menunjukkan jika Mr. Bae bersalah di persidangan nanti. Atas bantuan dari polisi tersebut, Mr. Cha ini mendapat perlindungan dari kepolisian. Hanya saja, Mr. Cha ini ketahuan berhianat oleh Mr. Bae. Sehingga pada saat Mr. Cha berada di mobil bersama polisi, mereka dihajar oleh anak buah Mr. Bae di jalan. Untung saja Mr. Cha berhasil lolos dan selamat dari kematian. Tapi rupanya hal tersebut malah membuat Mr. Cha tidak percaya dengan polisi lagi. Sehingga kini, jejaknya hilang tak diketahui. Untuk dapat menjerumuskan Mr. Bae dalam penjara, mereka butuh bantuan Mr. Cha yang menghilang. Sehingga rencana mereka kali ini adalah mengerahkan pasukan untuk menemukan Mr. Cha. Ada salah satu cara yang bisa ditempu, yaitu melakukan pendekatan ke anaknya Mr. Cha yang bernama Seung Hee. Seung Hee ini masih sekolah dan pastinya Mr. Cha akan menemuinya. Karena tidak mungkin memantau pergerakan anaknya selama 24 jam tanpa diketahui, mereka menutup pertemuan kali itu dengan rencana kedepannya yang belum diputuskan. Dan saat keluar dari ruangan meeting, mereka bertemu dengan Jane yang datang untuk menemui Kapten Chun. Kebetulan juga, Jane habis pulang dari penyamarannya dan mengenakan pakaian sekolah. Hal tersebut yang membuat ketua polisi dan Kapten Chun tertawa dan akan mengeksekusi rencananya. Jane ini ikut tertawa karena tidak tahu apa-apa. Esoknya, Jane kembali mengenakan pakaian sekolah dengan wajah yang cukup kesal. Ia diantar oleh Kapten Chun untuk berangkat ke sekolah. Jadi rencana mereka adalah menjadikan Jane sebagai mata-mata anaknya Mr. Cha. Awalnya, Jane ini menolak karena tidak yakin akan berhasil. Ia mengaku jika dia tidak suka sekolah, malas belajar dan bosan melakukan rutinitas yang sama setiap harinya. Tapi keputusan Kapten sudah bulat dan dia mempercayakan Jane. Jane terpaksa menurut karena jika tidak, Kapten akan mengambil rencana Jane dan memecat dirinya secara tidak hormat. Karena Kapten Chun ini adalah pamannya, Jane lalu meminta Kapten untuk tidak merokok lagi demi kesehatannya sendiri. Cuma, Kapten mengira jika Jane ini mengalihkan pembicaraan. Sesampainya di sekolah, Jane lalu memulai hari pertamanya menjadi siswa SMA. Saat ia masuk kelas dan memperkenalkan dirinya, seisi kelas malah tertawa karena Jane ini memperkenalkan diri dengan cara militer dan cukup kaku. Jane lalu menuju kursi kosong yang ada di belakang dan ia melihat ada Seung Hee di kelas tersebut. Tapi Jane malah disandung oleh salah satu anak perempuan yang membuatnya terjatuh. Anak tersebut adalah Jo Ye Ryung yang cukup terkenal karena catatannya sebagai ketua geng gadis di sekolah itu. Setelah guru pergi, kelas menjadi ramai kembali. Jane mencoba bertanya dengan teman sebangkunya yang bernama Su Yong. Cuma Su Yong malah bilang kalau Jane ini terkena penyakit penuaan dini. Karena tidak terima, Jane bilang ke Su Yong jika Su Yong terkena kanker payudara. Karena tidak terima juga, Su Yong lalu pergi ke luar kelas dan memanggil backingannya yaitu Jo Ye Ryung, si pemimpin geng gadis. Bersama dengan anggota gengnya, Jo Ye Ryung menyudutkan Jane, mentoyor kepalanya dan menawarkan duel. Karena tidak takut, jadi Jane menyetujui tawaran tersebut. Singkatnya, para geng gadis babak belur dihajar oleh Jane. Jane meminta agar mereka tidak pernah berurusan lagi dengannya. Disaksikan seluruh teman kelas, Jane mulai disegani di hari pertamanya sekolah. Lanjut istirahat, Jane ini bertemu dengan Su Yong Hee yang lagi makan. Jane mencoba untuk memulai pertemanan, tapi Su Yong Hee ini cuek dan mengabaikannya. Setelah Su Yong Hee pergi, seorang murid pria datang menemuinya. Murid tersebut membuat Jane jadi salah tingkah. Ia bernama No Yong. No Yong ini adalah anak baru juga dan kini ia mencoba untuk berkenalan dengan Jane. Saat pelajaran matematika, Jane ini ngantuk dan saat itu ia sadar jika No Yong sedang memperhatikannya yang membuat Jane jadi agak malu. Setelah bertemu dengan No Yong ini, ekspresi Jane yang semula brutal kini menjadi lembut. Tak lama, Jane ini disuruh gurunya untuk menyelesaikan soal matematika. Karena setelah diperiksa, laporan nilai Jane dari sekolah sebelumnya ini menyatakan jika Jane adalah anak yang pintar dan selalu ranking kelas. Jane bahkan meragukan hal tersebut. Tapi mau tidak mau, ia tetap maju ke depan dan berusaha menyelesaikan soal yang tidak ia mengerti sama sekali. Untung saja, bel berbunyi yang menandakan pelajaran berakhir dan menyelamatkan situasinya. Ia segera menelpon Kapten Chun dan sangat kesal karena membuat nilai rapotnya terlalu sempurna. Hal yang sangat bertolak belakang dengan diri Jane sendiri. Kapten Chun malah marah ke Kang karena yang menyiapkan dokumen tersebut adalah Kang. Pulang sekolah, Jane ini diantar Kang pindah ke tempat tinggal baru yang rumahnya berseberangan dengan Seung Hee. Tak hanya itu, Kang juga memberikan Jane informasi data pribadi Seung Hee. Setelah Kang pulang, Jane ini berpura-pura tidak sengaja bertemu dengan Seung Hee yang baru pulang dari sekolah di depan rumah. Ia juga mengatakan jika mereka bertatangga dan mencoba akrab dengan Seung Hee. Tapi, Seung Hee tetap cuek karena ternyata ia tidak mendengar apa yang dikatakan Jane. Seung Hee mengabaikan Jane dan masuk ke rumah. Sebenarnya, Jane ini cukup kesal. Tapi karena hal tersebut adalah misinya, jadi ia tidak boleh menunjukkan kekesalan di hadapan Seung Hee. Malamnya, Jane membaca data pribadi Seung Hee di balkon rumah. Dan yang membuat kaget adalah No Young ada di sebelahnya. Jadi, kamar No Young ini bersebelahan dengan kamar Jane. Hari berikutnya, berita tentang Mr. Bae mencuat ke permukaan. Untuk saat ini, Mr. Bae yang sempat ditahan kejaksaan dibebaskan dari kasus pembunuhannya. Hal tersebut, lantaran bukti yang ada tidak begitu kuat. Sementara polisi akan mencari bukti lainnya, Mr. Bae tidak diperbolehkan pergi ke luar Korea. Pulang ke markasnya, Mr. Bae melakukan pembunuhan lagi terhadap seseorang yang bisa menjadi saksi di persidangannya nanti. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Mr. Cha sebelum hari persidangan selanjutnya tiba. Sementara itu, di sekolah, Joe Hyeriong ini menjahili Sionghee dengan mengambil HP-nya. Dan saat itu, mengangkat telpon yang diterima. Telpon tersebut rupanya dari Mr. Cha, ayahnya Sionghee. Karena merasa perilaku Joe ini kelewatan, Sionghee lalu menamparnya. Cuma karena tidak terima, Joe menghajar Sionghee yang untung saja segera diberhentikan oleh No Young. Ditambah kedatangan Jane yang sedang apel membuat Joe pergi dan tidak mengganggu Sionghee lagi. Jane ini menjadi sangat salah tingkah karena Kang memperhatikannya. Dan ketika berada di toilet, Mr. Cha datang ke sekolah dan menemui Sionghee. Di sisi lain, Joe sepertinya tidak rela jika dirinya diremehkan oleh Jane. Jadi dia membawa geng pria bersamanya untuk membalas dendam. Mereka lalu menantang Jane yang saat itu berada di ruang ganti untuk bertarung di halaman. Akan tetapi, saat keluar ruangan, Jane ini mendengar orang berkumpul toilet sambil memanggil nama Sionghee. Pintu toilet tersebut terkunci yang membuat Jane yakin jika di dalam sana ada Sionghee dan Mr. Cha. Sionghee ini malah membuka pintu yang membuat posisi mereka jadi sangat canggung. Sionghee segera keluar sedangkan Jane mengejar Mr. Cha yang terlihat di matanya. Sayangnya, di mobil tempat Kapten Chun dan Kang memantau keadaan sekitar dan berjaga, Kang ini malah asik bermain game yang membuatnya tidak melihat kamera CCTV. Jane lalu menelpon Kang, tapi Kang ini tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jane. Karena tidak bisa diandalkan, Jane lalu mengejar Mr. Cha sendirian dan tanpa berdosa melewati geng, gadis, dan geng pria yang mengajaknya bertarung tadi. Mereka tentu saja mengejar Jane, namun Jane berhasil melompati pagar dan tidak ada dari mereka yang bisa mengejar lagi. Namun rupanya, aksi tersebut diketahui oleh Pak Guru. Sementara itu, Kapten Chun baru menyadari jika Mr. Cha baru saja meninggalkan sekolah, jadi mobil yang mereka tumpangi langsung melaju. Jane juga ikut mencari dengan berlari, tapi sepertinya ia kehilangan jejak Mr. Cha yang berhasil pergi dengan menggunakan mobil. Tentu saja, hal tersebut membuat Jane kesal. Ia lalu menceritakan semuanya dan menurut Jane, Sionghee ini kemungkinan besar tahu lokasi keberadaan ayahnya. Jadi mereka membuat strategi agar Jane bisa bersahabat dengan Sionghee. Kapten lalu membuat rencana untuk menyandara Sionghee dengan anak buahnya setulang sekolah nanti. Setelah itu, Jane akan datang dan menolong Sionghee. Hal tersebut bisa membuat mereka berdua menjadi bersahabat, dan Jane setuju dengan rencana tersebut. Jane kemudian balik lagi ke sekolah, cuma ia dimarahi oleh wali kelasnya karena membolos, melompat pagar, dan terlibat perkelahian. Pak guru lalu ingin bertemu dengan wali muridnya Jane, yang tidak lain adalah pamannya sendiri, Kapten Chun. Pulang sekolah pun tiba, Sionghee ini mencoba berlindung di balik Jane yang membuat Jane jadi agak kesal. Sementara itu, Jane ini mencoba mengikuti Sionghee pulang untuk mengeksekusi rencana yang telah dibuat oleh Kapten Chun di mobil tadi. Cuma, geng pria dan geng gadis menghalanginya. Tak ada pilihan, Jane lalu terlibat perkelahian di sana. Jane dengan mudah menghajar anggota geng tersebut dan kemudian kembali mengejar Sionghee. Namun, ketika sampai di tengah jalan, ia melihat Noh Yong menghajar anak buahnya Kapten yang sedang berpura-pura mengganggu Sionghee. Jane saat itu hanya menonton dan tidak tahu harus bagaimana. Ia dan Kang yang juga bersembunyi saling menyalahkan keadaan. Di sini, Jane baru tahu jika Noh Yong ini juga pandai bela diri dan bisa menang melawan rombongan kepolisian untuk menyelamatkan Sionghee. Mereka kemudian pulang. Jane lalu menyusul mereka dan mengatakan jika ia melihat semua yang terjadi. Tapi Sionghee ini tetap mengabaikannya. Setelah Sionghee masuk ke rumah, Jane ini melihat Noh Yong yang berjalan kesakitan. Jane lalu mencoba untuk mengobati luka di kaki Noh Yong dan tidak sengaja melihat jam tangan mahal milik Noh Yong yang juga ikut rusak. Semakin ke sini, Jane ini semakin terpikat oleh Noh Yong. Dan pada malam harinya, ia tidak bisa tidur karena membayangkan Noh Yong. Jane ini sepertinya jatuh cinta terhadap Noh Yong, tapi sepertinya tidak mungkin akan jadi kenyataan. Karena mustahil apabila dirinya berhubungan dengan anak SMA. Tak berapa lama, bel rumahnya tiba-tiba berbunyi yang membuat Jane segera membuka pintu. Di sana, ternyata ada Noh Yong yang membuat Jane gugup. Noh Yong ini mengutarakan rasa cintanya ke Jane. Cuma, ternyata hal tersebut adalah mimpi. Jadi ketika terbangun, hari sudah kembali pagi. Tiba-tiba, ia mendengar suara bel dan orang yang menekan bel tersebut adalah Noh Yong. Karena tidak siap, Jane lalu menutup pintu dan kini merapikan dirinya. Setelah itu, ia menghadap Noh Yong lagi yang hanya memberitahu jika saat ini jam 8 pagi. Dan Jane akan terlambat ke sekolah. Tersadar, Jane dengan tergesa-gesa mempersiapkan dirinya untuk sekolah. Dan saat di sekolah, detektif Yoh masuk kelas. Rupanya detektif Yoh menyamar menjadi guru piano di sana. Dia akan menggantikan guru piano yang asli untuk beberapa minggu ke depan. Hal tersebut tentu saja membuat Jane marah. Karena Jane ini masih menaruh kesal terhadap detektif Yoh di kasus sebelumnya. Ia lalu protes ke Kapten Chun. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena keterlibatan detektif Yoh ini adalah keputusan dari atasan. Yang bisa dilakukan oleh Jane hanyalah kerjasama dengan detektif Yoh agar Mr. Cha segera ketemu dan menyelesaikan tugasnya. Dan setelah itu, Jane mengatakan jika wali kelas ingin bertemu dengan Kapten Chun. Cukup kaget, jadi Kapten segera menemui wali kelasnya. Di sana, Pak Guru mengatakan jika Jane ini terlibat perkelahian yang membuat Kapten memarahi Jane. Kapten Chun mengingatkan Jane lagi untuk fokus terhadap misi utamanya dan jangan terkecoh dengan kehidupan anak-anak sekolah. Di sisi lain, Mr. B ini mengeksekusi korbannya lagi. Mereka ternyata juga sudah mengetahui keberadaan anaknya Mr. Cha dan telah mengirimkan mata-mata pria ke sekolah tersebut. Esoknya, detektif Yoh memeriksa berkas Yong-hee. Ia kemudian melaporkannya ke Kapten Chun. Di sana, terjadi perdebatan antara Jane dan detektif Yoh karena saling tidak setuju dengan pendapat satu sama lain. Jadi, detektif Yoh ini menyarankan agar Kang untuk ikut penyamaran sebagai tangan kanan Mr. Cha dan menjadi tahanannya Mr. Bae. Sementara itu, Jane berencana jika mereka harus mengatakan semuanya ke Yong-hee karena menurut Jane jika target selanjutnya adalah Yong-hee. Jane dan detektif Yoh berdebat karena menganggap jika Jane ini menyerah dari tugasnya. Hasilnya, Kapten Chun setuju dengan rencana detektif Yoh. Jadi, mereka tetap melakukan penyamaran sedangkan Kang akan menyamar sebagai tangan kanan Mr. Cha dan akan ditahan oleh Mr. Bae. Karena kekasalan itu, Jane ini mengajak Kang menemani minum dan sekaligus curhat. Menurutnya, detektif Yoh ini cukup licik dan punya rencana jahat. Tapi Kang menjelaskan jika berkat bantuan detektif Yoh, polisi bisa menyelesaikan kasus dengan sedikit lebih cepat. Cuma, tak lama Jane ini kepergok dengan wali kelasnya. Ingin kabur, kepergian Jane ditahan oleh guru yang segera menemui Kapten Chun. Pak guru ini menceritakan apa yang dilihatnya dan khawatir dengan masa depan Jane. Tentu saja hal tersebut membuat Kapten Chun jadi ngomelin Jane di mobil. Di saat yang bersamaan, Su Yong melihat Jane dan Kapten Chun. Jane saat itu diberi uang oleh Kapten sebagai kerja kerasnya selama ini. Ia lalu keluar dari mobil dan meminta pamannya untuk berhenti merokok dan mengucapkan selamat tinggal. Rupanya, Su Yong mengira jika Jane ini kerja sebagai simpanan om-om. Jane mencoba menjelaskan tapi Su Yong segera pergi. Pulang ke tempat tinggalnya, ia bertemu dengan No Yong yang sedang membuang sampah. Ia memergoki Jane yang bau alkohol. Saat itu, No Yong ingin mengatakan sesuatu ke Jane. Tapi tidak jadi yang membuat Jane jadi semakin salah tingkah. Esoknya saat berangkat sekolah, Pak Guru menemui Jane lagi. Jadi si Guru ini bilang jika mulai sekarang dia akan mempercayakan Jane. Tapi Jane masih dalam pengawasannya. Sampai saat ini, Pak Guru ini tidak tahu jika Jane adalah seorang polisi yang sedang melakukan penyamaran menjadi siswa. Dan saat makan di kantin, Si Yong Hi ini tiba-tiba mendekati Jane yang membuatnya curiga. Jadi ternyata, rumor tentang Jane yang bekerja sebagai simpanan om-om dari Su Yong tersebar begitu cepat seantero sekolah. Tapi, karena rumor tersebut, Si Yong Hi jadi ingin berteman dengan Jane. Di waktu yang bersamaan, detektif Yoh yang menyamar sebagai guru piano menemui No Yong. Dan menanyakan beberapa informasi pribadi No Yong yang tidak begitu jelas. Dan ketika kembali ke kelas, No Yong ini mengatakan jika guru hanya mengingatkannya akan ujian esok hari. Mendengar hal tersebut membuat Jane menjadi kaget. Ia tidak menyiapkan apa-apa tentang ujian yang akan dilaksanakannya. Jadi ketika hari ujian tiba, Jane ini melakukan kecurangan. Dibantu Kapten Chun, ia mendatangkan semua orang pintar untuk membantu Jane menjawab soal. Jane ini menggunakan alat pendengar di telinganya dan rupanya diketahui oleh Pak Guru. Akibat kecurangannya, Jane ini dibawa ke ruang kantor. Jane lalu mengatakan yang sebenarnya jika dia adalah polisi dan saat ini sedang menyamar sebagai siswa SMA. Dan saat itulah, Kapten Chun datang dan membenarkan perkataan Jane. Pak Guru sangat tidak menyangka akan hal tersebut. Di rumah, Si Yong Hi ini mendapat surat, tiket pesawat, dan pasport dari ayahnya. Dan setelah itu, ia datang ke rumahnya Jane sambil membawa minuman. Cukup kaget, Jane ini mempersilahkan Si Yong Hi yang terlihat sangat sedih masuk ke rumahnya. Di sana, Si Yong Hi bercerita jika ia diminta ayahnya pergi ke luar negeri. Sebenarnya, Si Yong Hi ini tidak mau. Tapi karena ayahnya bermasalah di Korea, mungkin ia harus menuruti permintaan ayahnya. Jane lalu mencoba menenangkan Si Yong Hi. Informasi dari Si Yong Hi tersebut tentu saja diberikan Jane ke Kapten Chun. Jadi, pada esok hari, mereka ke bandara dan melihat keberadaan Mr. Cha di sana. Kapten Chun ini lalu memberikan rokok terakhirnya di dalam plastik untuk Jane. Ia kemudian berjanji untuk tidak merokok lagi setelah ini. Mereka lalu bersiap-siap dan mengatur formasi. Ada detektif Yu, detektif Kang, dan kepolisian lain di bandara tersebut. Cuma, tiba-tiba anak buah Mr. Bai datang dan membuat Mr. Cha segera berlari pergi. Aksi kejar-kejaran pun tidak bisa dihindari yang membuat panik pengunjung bandara. Sampai akhirnya, mereka tiba di tempat parkir. Kini, regu dibagi menjadi dua. Tim polisi dan tim anak buah Mr. Bai. Mereka semua memperebutkan Mr. Cha. Tapi tak lama, seseorang menggunakan motor datang. Ia memenuhi tempat parkir dengan asap kenal pot dan mencoba kabur. Tapi, detektif Yu ini berhasil menembaknya yang membuat si pengendara motor terjatuh. Ia ingin menembak lagi. Cuma, Jane segera menghentikannya dengan alasan tembakan detektif Yu bisa melukai orang yang tidak bersalah. Dan tiba-tiba, detektif Yu menodongkan senjatanya ke kepala Jane yang membuat Jane terdiam. Detektif Yu lalu meminta Jane diam, kemudian pergi. Di sana, Jane melihat ada jam tangan yang terjatuh. Jam tangan tersebut sangat familiar di matanya. Sehingga, ia segera pulang dan mendobrak pintu rumah Noyong. Tak lama setelah itu, Noyong hadir di belakangnya Jane yang baru saja membeli belanjaan. Jane lalu memeriksa pergelangan tangan Noyong yang tidak memakai jam. Noyong ini bilang jika jam tangannya ketinggalan di kamar mandi. Karena merasa Noyong mengatakan yang sebenarnya, maka ia membiarkan Noyong pergi. Jane ini juga tidak mau jika identitas aslinya ketahuan sebagai seorang polisi. Di dalam ruangan masing-masing, Jane masih terbayang akan Noyong. Sedangkan Noyong saat ini sedang mengobati tubuhnya yang sepertinya terluka. Esoknya, saat sekolah, Jane mendapat informasi pribadi Noyong dari Kang. Dimana informasi tersebut mengatakan jika Noyong ini bukanlah siswa asli. Tapi, ia juga menyamar seperti Jane. Mengetahui hal tersebut membuat Jane jadi bingung. Saat pelajaran taekwondo, Jane menjadi sukarelawan untuk bertarung dengan Noyong. Si guru memperingati Jane untuk menjaga serangannya karena yang dilawannya adalah seorang siswa. Di sela-sela pertarungan tersebut, mereka saling bertanya identitas masing-masing. Hingga ketika jam pelajaran berakhir, Jane memberikan waktu Noyong 24 jam untuk mengatakan semuanya. Jika tidak, Jane akan menjeblaskannya ke dalam penjara. Setelah itu, Jane meminta maaf ke Sionghee. Dia mengaku jika dia adalah polisi dan selama ini memata-matai Sionghee untuk mengetahui keberadaan ayahnya. Sionghee lalu pergi dan sangat kecewa terhadap Jane. Tapi, ia dihadang oleh Kapten Jun dan Kang. Dan karena polisi dan Mr. Cha melakukan kesepakatan untuk melindungi Sionghee atas keseksian Mr. Cha di persidangan Mr. Bae nanti, maka demi keamanan Sionghee, ia harus ikut dengan kepolisian. Sionghee kemudian tinggal di gedung dengan perlindungan keamanan yang cukup ketat. Setelah itu, mereka pergi dengan Kang menggunakan mobil. Namun, di gedung dengan penjagaan superketat tersebut, seseorang berhasil masuk dan melukai penjaga yang ada. Ia mencari keberadaan Sionghee. Dan ternyata, tidak ada Sionghee di sana. Yang ada hanyalah Kapten Jun yang memergoki orang yang selama ini membongkar rahasia dan strategi dari polisi. Cuma, hal tersebut malah membuat Kapten Jun dihajar. Ia sekarat dan dibawa ke rumah sakit. Mendengar kabar tersebut, Jane segera datang. Namun, Kapten Jun tidak sadarkan diri. Karena tidak ada waktu lagi, mereka melanjutkan tugas mereka. Di mobil, puntung rokok terakhir dalam plastik menjadi satu-satunya bukti jika Kapten Jun memenuhi kenangan indah di kehidupan Jane. Namun, tiba-tiba Kang ini mengambil jalur lain yang membuat Jane cukup panik. Saat ditanya, Kang ini hanya diam. Ia kemudian berhenti dan meminta maaf ke Jane. Ia bilang jika ia butuh uang untuk biaya pengobatan istrinya dan anaknya sekolah. Di luar mobil, mereka dikepung oleh sekelompok orang. Mereka membawa Sionghee dan membuat Jane tidak sadarkan diri dengan disetrum. Sementara itu, Mr. Cha mendatangi Mr. Bai sendirian. Di hadapan Mr. Bai dan seluruh anak buah mafia tersebut, Mr. Cha lalu dibawa masuk ke dalam kandang besi besar. Dan Sionghee dibawa paksa anak buahnya di sana. Di sini, Mr. Bai menantang Mr. Cha untuk melakukan duel. Jika Mr. Bai menang, maka hidup Mr. Cha dan putrinya akan ada di tangannya Mr. Bai. Tapi jika Mr. Cha yang menang, Mr. Cha akan menjadi orang nomor satu di mafia tersebut. Pertarungan lalu dimulai, Mr. Bai ini sebenarnya kalah. Cuma, anak buahnya Mr. Bai menembakkan racun ke tubuhnya Mr. Cha. Di waktu yang bersamaan, Noyong datang dan menyelamatkan Jane. Mereka lalu pergi ke tempat keberadaan Sionghee dan Mr. Cha. Di tempat bertarung, Sionghee ini melihat ayahnya dihajar di depan matanya sendiri yang membuatnya berteriak histeris. Ia lalu mendekat ke ayahnya yang semakin sekarat. Dan tak lama, Jane beserta Noyong datang. Mereka berdua menghajar anak buah Mr. Bai. Dua orang melawan puluhan orang. Selagi mereka kisru, Mr. Bai ini kabur. Dan saat itu, Noyong meminta Jane mengejarnya. Sedangkan Noyong akan menghadapi para anak buah Mr. Bai yang tersisa di sana seorang diri. Mr. Bai ini membawa uangnya dan kemudian masuk mobil. Untung, Jane segera datang dan menempel di kaca mobil yang membuat pengelihatan mereka terbatas dan menabrak bebatuan. Di kesempatan itulah, Jane memburgol Mr. Bai. Namun setelah itu, kepalanya ditodong pistol. Orang yang menodong itu adalah Detektif Yo. Di sini, Detektif Yo mengaku jika dia adalah orang yang menghajar Kapten Chun yang membuat Jane semakin bersedih. Jadi selama ini, Detektif Yo bekerjasama dengan Mr. Bai dan berhianat dengan kepolisian untuk mendapatkan tambahan uang. Karena sebagai polisi, gajinya tidak seberapa dan tidak cukup untuk menghidupinya. Mereka saling menodongkan pistol. Tapi mereka tidak saling menembak. Mereka menggunakan fisik mereka sendiri untuk bertarung daripada menggunakan senjata api untuk membunuh. Di sisi lain, Nooyong juga sepertinya melemah karena anak buah Mr. Bai ini jumlahnya tidak habis-habis. Jane ini teringat akan kenangannya bersama Kapten Chun. Hal itu yang membuatnya yang semula lengah menjadi lebih agresif dan membuat Detektif Yo jadi tidak berdaya. Sampai akhirnya, polisi datang dan menyelamatkan mereka. Setelah itu, Jane mencoba menenangkan dirinya. Ia lalu melihat Mr. Cha akan dibawa ke rumah sakit. Jadi Mr. Cha ini masih hidup dan lukanya tidak begitu fatal. Jane juga memarahi Kang yang selama ini menjadi kepercayaan Kapten Chun malah berkhianat. Jane benar-benar kesal mengenal polisi seperti Kang. Tak lama, Jane mendapat kabar jika Kapten Chun sudah sadar. Sementara itu, Nooyong ini menghindari keramaian dan tidak ingin diselamatkan oleh siapapun. Jadi selama ini Nooyong bekerja sebagai anak buahnya Mr. Cha. Menjadi penjaga rahasianya Xiong Hee. Beberapa hari kemudian, Jane berpemintaan dari sekolahnya. Mereka semua mendukung kepolisian untuk membasmi kejahatan yang ada. Dan sejak saat itu, Jane tidak mendapat kabar dari Nooyong lagi. Jane masih menjadi polisi yang suka menyamar. Dan ketika mencoba mengajar penjahat, dalam pelariannya ia lalu bertemu dengan Nooyong. Nah, ketika ingin meninju, Nooyong ini melihat pergelangan Jane yang dililit jam tangan miliknya yang rusak dulu. Dan segera, Nooyong mengutarakan perasaannya. Tapi Jane memastikan umur Nooyong karena ia tidak ingin menjalin hubungan dengan anak SMA. Dan setelah menjelaskan jika Nooyong bukan anak SMA, mereka berhubungan di tengah dinginnya malam natal dan salju yang mengguyur Korea Selatan. Dan cerita berakhir. Kesimpulan yang bisa diambil dari film ini adalah terkadang, pekerjaan yang kita ambil terlalu beresiko untuk anak dan keluarga. Dan terkadang pula, hanya demi uang kita rela menjadi apapun, bahkan berkhianat terhadap instansi sendiri seperti yang dilakukan detektif Yo dan Kang. Dan tentu saja, jalan yang buruk itu tidak akan bertahan lama. Dan hal yang berpura-pura juga pasti akan terbongkar, mulai dari penyamaran Jane, Nooyong, hingga detektif Yo dan Kang. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Dan itulah seluruh alur cerita film She's On Duty. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.